Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabarnya kalian semua ke cinta sinetron cinta setelah cinta dimanapun kalian berada berjumpa kembali dengan Mimin yang akan membahas Tyler dan juga prediksi alur cerita sinetron cinta setelah cinta untuk episode nanti malam 3 April 2023 Starla bekerja sama dengan Rina yakni untuk menghancurkan Ben Kusnadi nah sahabat semakin penasaran dengan informasi yang akan Mimin bahas kali ini yuk simak videonya sampai habis ya agar tidak ada kesalahpahaman diantara kita ya baik tentunya disini Mimin akan membahas bagaimana alur cerita sinetron cinta setelah cinta dan bagaimana episode nanti malam yang semakin seru saja untuk kita saksikan nah sahabat pasalnya seperti yang kita ketahui disini Starla yang nampaknya meminta bantuan Rina dan juga Johnny untuk menghancurkan atau membalaskan dendamnya kepada Ben Kusnadi setelah mengetahui bahwa semua ini dalang dari Ben Kusnadi dan Ben Kusnadi yang sudah menyuruh Yuda untuk menghancurkan rumah tangga Starla dan juga Arya nah sahabat seperti yang kita ketahui bahwasannya kini Starla yang sudah mengetahui semuanya ya pasal Ben Kusnadi yang sudah membuat rumah tangga Starla dan juga Arya kini hancur bahkan mereka sempat ingin bercerai akan tetapi namun kekuatan cinta antara Starla dan Arya siang sangat kuat dan juga mampu mempertahankan rumah tangga mereka berdua nah seperti yang kita lihat bahwasannya Starla yang meminta bantuan Johnny dan juga Rina untuk membalaskan dendamnya kepada Ben Kusnadi tak hanya itu saja nampaknya Starla yang sangat marah besar ketika mengetahui Yuda ini bekerja sama dengan Ben Kusnadi untuk menghancurkan rumah tangganya dengan Arya nah sahabat seperti yang kita lihat disini nampaknya Rina dan Johnny akan membantu Starla untuk mengusut tuntas masalah ini serta membalaskan dendamnya kepada Ben Kusnadi tak hanya itu saja nampaknya disini Ayum yang nampaknya sangat cemburu melihat Ayu si pelakor dan juga Niko nampaknya mereka berdua kini akan rujuk seperti dulu dan nampaknya Niko akan meninggalkan Ayum dan kesedihan Ayum terlihat disini ketika melihat Niko akan kembali lagi dengan Ayu tak hanya itu nampaknya disini Arya dikejutkan dengan kedatangan pengacaranya ya pengacara tersebut mengatakan bahwasannya ia membawakan informasi yang sangat gembira untuk Pak Arya bahwasannya perceraian Arya dan juga Starla batal dan juga mereka berdua masih sah menjadi suami istri nampaknya nampaknya disini Arya sangat terkejut ketika mendengar pengakuan dari pengacaranya tersebut ya sahabat bahwasannya kini hubungannya dengan Starla ini sangat baik-baik saja dan juga nampaknya Arya akan segera kembali kepada pelukan Starla dan bagaimana di episode selanjutnya sepertinya semakin seru saja untuk kita saksikan ya pasalnya disini Starla yang akan bekerja sama dengan Johnny dan juga Rina untuk menghancurkan Ben Kusnadi tak hanya itu saja nampaknya Yuda tak tinggal diam Yuda memiliki rencana tersendiri yakni untuk membalaskan kelicikan Ben Kusnadi dikarakan sudah mengkhianati dirinya bahkan sudah membuat dirinya masuk ke dalam jurang nah sahabat terlihat disini abang Arya yang kembali ke rumah Starla dan juga Starla yang sangat terkejut ketika mendengar Arya pulang dan juga mengatakan kepada Arya bahwa dirinya sangat menyesali perbuatannya dikarenakan sudah menuduh Arya yang bukan-bukan dan tidak percaya akan perkataan dari Arya suaminya sendiri dan seperti yang kita lihat disini Arya yang belum mengetahui Starla yang kini setengah mengandung anak dirinya nampaknya akan sangat gembira ketika mengetahui informasi tersebut Starla yang kini tengah mengandung anak dari Arya nampaknya Arya akan semakin cinta dan sayang kepada Starla dan juga Nyila mereka berdua nampaknya akan menjadi sepasang suami dan istri yang sangat bahagia dikarenakan akan dikaruniai oleh seorang anak sahabat seperti yang kita lihat disini kesedihan yang nampak pada wajah Ben Kusnadi dikarenakan tengah mengetahui bahwa kini Starla dan Arya yang gagal bercerai dan juga nampaknya Starla yang kini tengah mengandung anak dari Arya yang membuat Ben Kusnadi ini sangat hancur bahkan rencananya yang sudah disusun sangat amat rapih nampaknya tidak bisa membuat rumah tangga Starla dan juga Arya berantakan bahkan nampaknya disini Ben Kusnadi akan frustasi ketika mengetahui Starla dan juga Arya kembali seperti dulu nah sahabat tentunya disini bu pen menginginkan agar Starla dan juga Arya ini bisa menjadi satu pasangan kekasih yang awet dan tidak ingin tentunya Starla dan juga abang Arya ini diganggu oleh siapapun termasuk Ben Kusnadi nah bagaimana kelanjutan dari sinetron cinta setelah cinta maka dari itu jangan lupa saksikan setiap harinya pada pukul 1940 waktu Indonesia Barat bagi kalian yang belum bergabung dengan channel ini dipersilahkan untuk tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya sahabat agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati